Intro Pada hari Sabtu 3 Juni 2017, Insinyur Nurdin Tambubolon, MM, Presiden Komisaris NTKORP, hadir di ruang rapat Sidamanik, Kampus LPP Medan. Jalan William Iskandar. Kedatangan beliau bertujuan untuk memberikan beasiswa kepada mahasiswa sekolah tinggi ilmu pertanian agrobisnis perkebunan SETIPAP. Agendanya pada hari ini adalah memberikan beasiswa kepada beberapa mahasiswa SETIPAP yang terbaik untuk kami biayai menyelesaikannya. Kami sudah menggunakan daripada tenaga-tenaga tamatan SETIPAP Medan ini di perkebunan Kelapa Sawit PT. Bangkit Ketusaha Mediri. Untuk itu saya harus melihat bagaimana kesiapan daripada SETIPAP sebenarnya untuk mendidik mereka dan juga memberikan kesempatan bagi orang-orang yang punya prestasi yang baik dan orang tuanya kurang mampu untuk membiayainya untuk membantu orang-orang itu menjadi sarjana yang baik. Pada acara ini telah ditanda tangani dokumen beasiswa oleh Nurdin Tebu Bolon selaku Presiden Komisaris Anticorp. Penerima beasiswa Anticorp terdiri dari 5 mahasiswa yang berprestasi di angkatannya. Mereka telah mengikuti berbagai rangkaian seleksi tertulis dan wawancara untuk mendapatkan beasiswa tersebut. Saya pribadi juga sebenarnya nggak nyangkem ada peluang di depan gitu. Perasaan saya sebenarnya senang kali kan. Senang, bahagia juga. Dan harapan di depannya, saya pribadi juga untuk perusahaannya bisa, saya juga bisa berguna juga untuk perusahaannya untuk ke depan. Lebih baik. Setelah penanda tanganan beasiswa, Nurdin Tebu Bolon yang juga politisi sukses tersebut memberikan kuliah umum kepada para mahasiswa dengan tema bagaimana menjadi entrepreneur. Beliau berbagi kisah suksesnya dalam memimpin Anticorp dengan puluhan anak perusahaannya serta menekankan betapa pentingnya jiwa entrepreneur ditanamkan pada diri setiap mahasiswa agar kelak mereka dapat menciptakan lapangan pekerjaan bagi diri sendiri dan banyak orang. Kuliah umum ini juga diisi oleh pemateri lainnya yaitu Dr. Manere Pasaribu, ahli ekonomi manajemen dan akademisi dari Universitas Indonesia. Entrepreneur itu sangat tidak perlu bani negara ini untuk membangun negara. Buktinya, Bapak Nurdin Tebu Bolon di Anticorp bisa menyiapkan kerajaan kerja untuk 6.000 pekerjaan. Itu kan menjadi bantuan yang sangat luar biasa kepada negara dalam rangka pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Mahasiswa yang mengikuti kuliah umum itu begitu antusias. Mereka banyak memberikan pertanyaan-pertanyaan seputar usaha yang dilakukan oleh Nurdin Tebu Bolon serta kiat-kiat menjadi pengusaha yang sukses di masa depan. Pihak setipa peresumen positif apa yang dilakukan oleh Nurdin Tebu Bolon. Kita berharap ini dapat terus berlangsung nanti ya depannya tidak hanya saat ini saja. Sehingga nanti dari jumlah atau kualitas mahasiswa juga akan lebih banyak gitu. Dan harapan kita nanti yang diserap oleh Anticorp dari alumni kita juga nanti semakin banyak. Dan itu menjadi harapan besar kita. Kegiatan ini merupakan peningkatan kerjasama antara Stipap dan Anticorp. Yang sebelumnya, Anticorp telah mempekerjakan alumni Stipap di salah satu anak usaha Anticorp di perkebunan sawit. Demikian Firman Silalahi melaporkan dari Medan.